Intro Halo, tau gak kalau siaran TV analog akan beralih ke siaran TV digital? Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia akan beralih ke siaran digital. Siaran digital adalah sistem penyiaran dengan menggunakan aplikasi teknologi digital dalam siaran televisi yang akan meningkatkan kapasitas serta kualitas tayangan yang lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Analog switch off yang disingkat dengan ASO merupakan proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi dan digantikan oleh teknologi penyiaran televisi digital. Di Indonesia, ASO akan dilaksanakan dalam 5 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2021 yang meliputi wilayah. Tahap kedua akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021 yang meliputi wilayah. Tahap tiga dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2022 yang meliputi wilayah. Tahap keempat dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang meliputi wilayah. Tahap kelima dilaksanakan paling lambat tanggal 2 November tahun 2022 yang meliputi wilayah. Pada tanggal 2 November tahun 2022 tersebut ditadai sebagai berakhirnya siaran TV analog menuju ke era siaran digital di Indonesia. Untuk dapat menikmati siaran digital pada perangkat TV lama cukup tambahkan set-top box. Perangkat set-top box dijual dengan harga terjangkau dan mudah merangkainya. Siaran TV digital itu gratis, tidak perlu membayar iuran, berlangganan, dan bukan streaming internet. Ayo segera beralih ke siaran digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih telah menonton!